Sementara itu pemirsa ribuan pasang sandal berlafas Allah dimusnahkan dengan dibakar oleh PWNU Jawa Timur. Pembakaran dilakukan di hadapan produsen sandal yang juga meminta maaf kepada seluruh umat muslim atas kesalahan produksi sandal. Pemusnahan puluhan ribu pasang sandal berlafas Allah dilakukan di kantor PWNU Jatim Jalan Masjid Al-Akbar Timur, Surabaya, Jawa Timur. Pemusnahan dihadiri sejumlah tokoh masyarakat dan pemilik perusahaan. Pemilik PT. Pradipta Perkasa Makmur, Lawwa, selaku produsen sandal merek Kelarudo dan Klasio, meminta maaf kepada seluruh umat muslim Indonesia atas kesalahan produksi sandal dan berjanji akan menghentikan produksinya. PWNU Jatim mengatakan pemusnahan sandal secara simbolis sekaligus mengakhiri masalah sandal berlafas Allah. PWNU Jatim Diadarkan di mana saja Pak? Di seluruh Indonesia ya. Benar-benar tidak ada unsur kesengajaan. Dan mereka dengan tulus meminta maaf kepada umat islam melalui pengurus wilayah Nahdlatul Ulama. Kita harapkan semua umat islam bersikap bijak dan jangan melakukan tindakan-tindakan yang justru nanti menimbulkan gangguan terhadap ketertiban masyarakat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!